Halo Bre, Honor baru saja mengumumkan anggota lain dari keluarga Honor 80, kali ini dengan sebutan GT. Honor 80 GT sendiri berada di antara Honor 80 Pro dan versi reguler, tetapi tampaknya lebih mirip dengan versi 80 Pro, karena ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sebagai model terbaru, Honor 80 GT memusung spesifikasi yang berbeda dibanding 3 model lain yang sudah lebih dulu dirilis pada November lalu. Dari segi tampang, Honor 80 GT membawa desain yang lebih segar dan berbeda dari 3 model lainnya. Ponsel ini memiliki desain bingkai melengkung, layar peshol, serta terdapat modul kamera persegi panjang yang cukup besar di bagian punggungnya. Honor menyoroti fitur-fitur seperti ruang uap 4.386 mm persegi yang besar, untuk pendinginan yang lebih baik, dan 1.415 kabel tembaga kecil. Lembaran grapen 74 mm juga telah diterapkan di ponsel terbaru mereka ini. Dibandingkan dengan 80 Pro, 80 GT memiliki panel OLED seluas 6,67 inci yang lebih kecil, dengan resolusi Full HD plus tetapi masih menawarkan kedalaman warna 10 bit, DCI-P3 100%. Memiliki kecepatan refresh tinggi 120 Hz, layar ponsel ini juga memiliki kecerahan layar mencapai 1400 nits. Memiliki desain layar datar tanpa lengkuman dan disematkan sebuah punch hole sebagai tempat kamera selfie 16MP. Ngomongin soal kamera, Honor 80 GT dibekali 3 buah kamera belakang, dengan kamera utama menggunakan sensor Sony IMX800 yang beresolusi 54MP, ditemani dengan kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dipasangkan dengan opsi RAM 12 atau 16GB, sedangkan penyimpanan internalnya berkapasitas 256GB. Sesuatu memberi tahu kita bahwa versi global ponsel ini akan memiliki konfigurasi penyimpanan yang berbeda, tetapi hanya waktu yang akan menjawabnya. Bagian software ponsel ini berjalan dengan Magic UI 7.0 berbasis Android 12, dan, untuk keamanan ponsel ini telah dibekali fitur pemindai sidik jari yang telah dibenamkan di dalam layar. Honor 80 GT ditenagai dengan baterai 4800 mAh, yang mendukung protokol pengisian cepat 66W. Di China, Honor 80 GT dijual dengan harga mulai 3.299 yuan, atau setara 7,4 juta rupiah. Tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni warna hitam, biru dan putih. Belum diketahui apakah perangkat ini juga akan tersedia di pasar global atau tidak, sedangkan untuk Indonesia kemungkinan tidak akan hadir. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.